Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan materi kali ini kakak akan membahas tentang pernapasan eksternal, adik-adik. Pernapasan eksternal di sini adalah pernapasan yang akan membahas pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, antara alveolus dengan kapiler darah. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi nanti pertukarannya seperti ini. Nah, di mana di sini adalah yang di bawah oksigen, yang di sini di bawah adalah CO2. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik di sini kakak akan memberikan sebuah ilustrasi ya, di mana di sini kakak beri jarak seperti ini ya. Oke, seperti ini adik-adik. Seperti ini. Oke, di sini kita buat kesepakatan adik-adik ya. Nah, ini merupakan kapiler darah. Oke, sedangkan yang ini adalah alveolusnya adik-adik. Oke, seperti ini. Ini alveolus, ini kapiler darah nih. Oh nggak, ini saluran ini merupakan kapiler darah. Adik-adik, pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu nanti seperti ini adik-adik. Jadi, nanti di sini, biasanya pada alveolus di sini, adik-adik, oksigennya itu di sini tinggi. Nah, oksigen di sini tinggi adik-adik. Sedangkan CO2 ya, di sini rendah. Kalau di sini, oksigennya rendah ya. Kalau di sini, CO2nya tinggi. Seperti ini. Karena seperti ini adik-adik, maka nanti akan terjadi difusi. Di mana difusi di sini adalah perpindahan oksigen. Ya, jadi kalau yang di sini difusi. Nah, CO2. Seperti itu. Jadi, sekali lagi, yang terjadi di sini adik-adik adalah difusi. Kalau dari sini difusi CO2. Kalau di sini difusi oksigen. Seperti ini adik-adik. Jadi, difusi itu akan terjadi dari daerah yang bertekanan parsial tinggi. Ke daerah yang bertekanan parsial rendah. Dari sini, mengapa ada perpindahan dari oksigen? Dari oksigen dari alveolus ke kapiler darah? Karena itu tadi. Di sini oksigennya lebih tinggi pada alveolus. Sedangkan pada kapiler darah oksigennya lebih rendah. Jadi, perpindahan oksigen itu dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang rendah. Demikian juga dengan CO2 adik-adik. Seperti itu. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak. Pada konten kali ini, selanjutnya untuk pernapasan internal. Kita akan ketemu lagi pada konten selanjutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.